Pada suatu malam di rumah Upin dan Ipin Kak Ros sedang memberitahu bahwa malam hari ini ada film horor yang lagi viral, yaitu Hanto Ngesot Sadako yang melegenda. Bagaimana kalian beranikan menemani akak nonton film Sadako? Akak tidak berani kalau nonton sendirian. Baik kak, kami akan temani akak nonton film Sadako. Lagian kami belum pernah melihat film itu. Kami juga penasaran. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat film Sadako. Dengan penuh semangat mereka menuju ke ruang keluarga untuk melihat film tersebut. Akak takut Upin. Ayo kita sudahi saja nonton film Sadako ini. Akak takut. Upin dan Ipin juga takut kak Ros. Hari sudah malam, ayo kita tidur saja kak. Film ini menyeramkan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti melihat film itu. Dan mereka pun kembali ke kamar masing-masing karena ketakutan. Tapi sayang mereka lupa. TV yang mereka lihat lupa mereka matikan. Dan sesuatu terjadi. Dan hantu Sadako itu tiba-tiba muncul dari dalam televisi. Hantu itu mengelilingi setiap sudut rumah Upin dan Ipin. Sepertinya hantu tersebut mencari sesuatu. Sementara itu kak Ros, Upin dan Ipin tidur dengan lelapnya. Upin. Ipin. Di mana kamu? Ayo kita main. Upin. Ipin. Ayo bangunlah. Ayo main sama aku. Ipin, Ipin, bangunlah. Barusan ada yang memanggil-manggil kita Ipin. Siapa ya? Ayo Ipin kita lihat keluar. Upin. Ipin. Ayo bangunlah. Ayo main sama aku. Ada apa Upin dan Ipin teriak-teriak? Sepertinya mereka butuh bantuan. Ada apa Upin dan Ipin teriak-teriak? Hantu Sadako itu muncul di rumah kita kak. Tadi dia muncul di dapur. Upin dan Ipin takut kak. Hah? Hantu Sadako? Hantu itu datang ke rumah kita? Sungguh sangat di luar nurul. Ayo Ipin-upin kita lawan hantu itu. Dan usir dari rumah kita. Tanpa rasa takut akhirnya dengan peralatan seadanya mereka pun memberanikan diri untuk menghadapi hantu ngesok Sadako tersebut. Terasakan itulah akibatnya kalau berani mengganggu kami. Sekarang pergilah. Atau ku hajar lagi dengan kemoceng ini? Cepat pergi. Akhirnya hantu ngesot Sadako itu pergi meninggalkan rumah Upin dan Ipin. Dengan kepala yang pusing karena dihajar oleh Kak Ros yang perkasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan episode selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.